Bila kita melihat dari situ dua aspek, baik dari aspek definisi maupun dari aspek historis terjaman terdahulu di Indonesia, kita bisa melihat, dan definisi apa itu judi? Judi adalah sebuah definisi di mana untuk rugi sebuah suatu permainan, yang mana permainan tersebut tidak kita bisa ketakui untung dan ruginya. Adapun, dari seki aspek sejarah, judi ini secara tidak langsung telah terdefinisi dalam suatu tolehan-tolehan sejarah di mana pada waktu kerajaan demam. Karena pada masa itu, secara tidak langsung dalam kerajaan demam telah menerapkan judi yang mana telah dilakukan oleh para masyarakat yang contoh seperti sambung ayam maupun judi kelereng yang ditakdikan oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak secara tidak langsung. Jadi, bisa kita katakan bahwasannya selain pendapatan dan ikuti, judi secara tidak langsung menempang ke ekonomi kerajaan demam pada masa itu. Bangsa kita pernah menerapkan suatu kebijakan, di mana kebijakan tersebut serupa dengan sistematika perjudian. Kebijakan yang telah diterapkan oleh Bapak Komunik Padua kita, yaitu Bapak Keparto, yaitu kebijakan yang serupa dengan sistematik yang amat jelas merakit dan merancang sebuah konsep perjudian. Dalam arti lain adalah, dapat kita kenal sebagai suatu sistem SDSB pada masa Orde Baru. Konsep nyata yang dibangun oleh bangsa kita sebagai suatu sistem mekanisme perjudian yang amat jelas terakit dalam sebuah aturan undang-undang nomor 2 tahun 1954. Sebagai suatu langdasan-dasar konsep perjudian yang amat real yang dibuat oleh bangsa kita, oleh Bapak Komunik Padua kita sendiri, yaitu Bapak Komunik Padua kita sebagai suatu kebijakan yang diterapkan adalah suatu mekanisme yang bernama SDSB. Atau sering kita kenal sebagai sumbangan dan maruan sosial berhadiah. Dan bayangkan, penghasilan dari suatu sistematika yang serupa dalam keperjudian tersebut, per tahun mencapai 12 miliar. Bayangkan, jika kebijakan tersebut diterapkan oleh bangsa kita pada saat ini, maka akan sangat menunjang aspek-aspek yang dirasa kurang dalam suatu pembangunan negara kita. Dan dari sinilah kita mengejot pendapatan negara kita, selain dari pendapatan pajak yang memang dirasa kurang dan amat mencekik bangsa kita. Di kesempuan yang kami dapat dari peminjara satu dan peminjara dua, apabila legalisasi judi itu diberlakukan pada saat ini, sangatlah betul-betul menunjang kepada pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang ada, seperti yang pernah diberlakukan oleh forming founder kita atau Bapak Pembangunan kita pada masa itu. Serta kita dapat menutupi hutang luar negeri, yang kita rasa sangatlah mencekik bangsa kita. Walaupun presentasinya itu meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Maka daripada itu, kita membutuhkan sumber-sumber dana yang baru, seperti sumber-sumber dana yang dihasilkan dari legalisasi perjudian tersebut.